Intro Oke guys, ini ada USB Fast Charging untuk Toyota Velos Untuk pemasangan berikutnya, sebelumnya kita lihat dulu isinya apa aja yang ada dalam pemasangan Satu, dua, tiga Oh masih ada cover lagi guys Nah ini baru produknya Kita lihat isinya Ini disini ada kabel listrikanya Dan ini ada unit chargernya Dia udah USB dan Type-C ya guys Ada dua port nih Ini untuk kabelnya Dan ini kita di input sama kabel piece ya Jadi untuk proses pemasangannya Mampu biar lebih rapih pada kabelnya Untuk cara dan trik pemasangannya Kita lanjut ke sesi pemasangan Oke Sobat Auto Project Ini untuk pengaplikasian Fast Charging Dan Toyota Veloz Ini untuk pemasangan modulnya Kita ada di sebelah kanan setir ya posisinya ya Ini kan disini ada dummy nya Ini kebetulan untuk dummy di Toyota Veloz Ini ada satu yang bisa dibuka Kalau yang ini dia memang permanen Jadi yang kita lepas Kita coba lepas dulu yang ini nih Yang sebelah sini Nah untuk cara pengelepasannya Itu bisa kita tarik dari cover yang sebelah sini nih Dengan cara seperti ini Nah seperti ini guys Sudah terlepas seperti ini Sudah terlepas seperti ini Tinggal kita keluarkan yang dalamnya Kita tarik seperti ini Nah seperti ini Disini Untuk posisi yang ini yang free yang kosong Kalau ini emang dia nggak bisa dilepas ya Tinggal kita tekan kaki kancinanya seperti ini Nah dari kemasan tadi kan ini kan masih nyambung Dan ini ternyata soket plug and play gitu Jadi bisa kita lepas dulu Seperti ini Lalu kita masukin Seperti ini Nah sampe bunyi klik Berarti dia kancinya berarti udah ngunci ya Nah sekarang tinggal untuk pemasangan kabelnya Untuk kabel ini kita harus nyari Ini sumber power outletnya ya Kita bisa ngambil yang ada di bawah dashboard ini Dashboard mobilnya itu di sebelah kiri bawah Untuk posisinya kita lihat ke sebelah C'mon guys Oke Untuk posisi fuse box nya Itu bisa kita buka Cover laci dulu ya Belah sini dengan caranya seperti ini Kita tekan Kita tarik sedikit Sampai penahannya itu tergeser Nah seperti ini Nah Nah untuk koneksi kabelnya Disini ada dua warna merah sama hitam Disini untuk soket apa namanya Soket modulnya Kita udah ada fuse nya ya untuk pengaman Jadi setilahnya itu gak perlu khawatir Terjadi apa-apa dengan Karena udah dilengkapi dengan fuse Jadi kalo bomennya bermasalah dari modul Atau mungkin dari Dari fuse box nya Ini fuse nya akan terputus dengan sendirinya Jadi untuk Troubleshooting modulnya pun Kalau bomennya mati Itu kelihatan dari sini Lebih gampang Dan yang hitam ini Ini untuk masa Nah untuk power outlet nya Kita bisa Lihat di fuse box nya guys Kita nanti cari untuk sumber Sumber power outlet nya itu Untuk yang power outlet nya itu Dia free ya Jadi dia ACC contact on Bisa juga Berpatokan yang ada disini Nah seperti ini Disini ada tulisan power outlet Nah disini Untuk nyari power outlet nya Yang ada di fuse box ini Kita bisa ngeliat panduan yang ada di laci ya Kebetulan ini untuk Toyota Terutama Veloz Ini ada di balik laci nya ya Dalam Kita cari yang power outlet Di sini ada 15A Dia di direct tengah Kalau untuk urutan Dia dari Satu Dua Tiga Empat 5 Securing kelima dari atas ya Nanti kita ngambilnya dari situ Untuk lokasinya ada di sebelah sini Tadi Untuk posisi securing nya Dia ada di direct Kedua Tengah Ini Ya untuk urutan nya Nomor 5 dari atas 1 2 3 4 5 Jadi yang 15 agar ini ya guys Nanti yang kita tes dulu Ya Asisi kontak on Untuk power outlet nya Ini posisi masih mati Karena posisi kontak masih mati ya Saya coba hidupkan kontak nya Nanti lampu nya akan menyala guys Nah Nah Seperti ini Kita matikan lagi Apakah ini mati Jadi untuk kabel power nya itu 12V nya kita ngambil dari yang tadi Yang 15A Sekarang kita cabut Ini Di sini juga udah ada alat nya Tinggal kita taruh lagi Baru kita pasang yang ini dulu nih guys Saya colokin disini Nah Untuk kabel negatif nya Kita bisa ngambil yang ada di sasis ini ya Kita kendorin dulu Kita nanti dulu Kita nanti dulu Kita nanti dulu Lagi Dari dulu Sisi Yang ini baru kita tepikan di sini Nah Ini seperti ini ya guys sudah tersambung untuk kabel powernya sama kabel negatifnya Nah sekarang tinggal kita nyebrang ke sebelah kanannya itu untuk menjalur kabelnya bisa lewat bawah sini bebas ya guys mau dari sebelah atas bisa dari sebelah bawah juga bisa keluar dari sini dari yang sebelah kanan bawah tinggal kita tarik ke atas arah sini guys nah sini tinggal kita pasang soketnya ya guys ya ini tinggal pasang soketnya ya guys ya bunyi klik biar kancingnya langsung kunci ya sudah tinggal kita pasang disini lagi kita pasang lagi sampai bunyi klok ya terpasang tinggal kita rapihkan kabelnya biar enggak ngejuntai ya soalnya takutnya nanti kalau terlalu kendor ada yang nyangkep di apa-apa gitu kan agak repot karena posisinya memang agak numpil nah kalau kabel udah terikat dalam hingga enggak ngejuntai ya kita kabelnya jadi tinggal kita pasang covernya lagi nah setelah terpasang kita coba begitu kontak on dia harus nyala diri disini ya untuk lampu led sindikator chargernya dari sini juga terlalu kurang ya tapi dia udah nyala biru tinggal kita coba untuk pengetesan fastcharging nya oke guys kita coba tes ya untuk fastcharging nya kita celok dulu dia akan muncul fastcharging nah isi daya cepat kalau HP kalian udah support fitur fastcharging nya pasti dia akan muncul isi daya cepat dan ini sisernya plug and play ya guys enggak ada yang potong-potong kabel ya jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan follow akun Instagram kita ya otoprojek bikin mobil auto keren thank you yo juga yo well you you Terima kasih telah menonton!